Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di lima wilayah di Jawa Barat. Kelima wilayah tersebut meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi atau Bodebek. Pasalnya wilayah tersebut merupakan wilayah yang persebarannya terus meningkat dan hal itu dilakukan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bukiwibawa Karyaguna mengatakan pemberlakuan PSBB di Bodebek merupakan langkah yang tepat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wilayah tersebut merupakan perbatasan langsung dengan epicentrum penyebaran COVID-19 yaitu DKI Jakarta. Untuk itu DPRD mendorong serta mengapresiasi pemberlakuan PSBB tersebut. Buki menambahkan pemberlakuan PSBB tentu ada konsekuensi yang harus ditempuh yaitu bantuan yang disiarkan pemerintah harus dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Harus ada data yang diverifikasi dari pusat dan ada yang dari provinsi dengan benar karena banyak masyarakat yang akan terdampak dari PSBB tersebut dan diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial ataupun keliru dalam pendataan. Buki juga mengharapkan pemberlakuan tersebut menjadi penyemangat untuk mematuhi apa yang telah dihimbau oleh pemerintah daerah dengan saling membantu dan mengikuti segala aturan dari pemerintah seperti social distancing, menjaga kesehatan, hingga PSBB harus dipatuhi sesuai dengan mekanisme yang disosialisasikan. Ini langkah yang baik ya dari Jawa Barat segera membuat kesan melakukan PSBB di 5 wilayah kultur dikasih depok gitu ya karena memang wilayah itu adalah penyebar ibu kota dan terkait langsung dengan penyebaran COVID-19 mata jadi saya kira ini langkah yang benar kami dari DPRD provinsi itu memang menghimbau ada waktu atau pengunduran sedikit itu untuk penambahan waktu supaya data itu lebih paling dengan sampai ada tumpang pindah data dengan sampai bantuan itu sampai kepada yang tidak berharga Bumas DPRD provinsi Jawa Barat laporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.